Ada yang bertanya kepada saya, jadi teman kita itu tagihan PDAM-nya membengkak, teman-teman. Kenapa membengkak? Karena beliau memakai pelampung seperti ini. Kalau awal-awal katanya masih bagus, tapi ternyata lama-kelamaan ini ngedrain terus, teman-teman. Sehingga kondisinya seperti ini, lihat. Jadi di sini, walaupun nanti si pelampungnya ini sudah penuh, ternyata si airnya tetap keluar. Sehingga nanti si torrentnya overflow, teman-teman. Ketika terus-terusan overflow, kita kan nggak tahu ya. Maka dari itu PDAM-nya airnya terus mengalir. Sehingga nanti tagihan PDAM-nya membengkak, teman-teman. Nah, supaya tidak manual seperti ini, saya mempunyai solusi, teman-teman. Yang di mana solusi ini juga saya terapkan di rumah saya sendiri. Dan terbukti sampai sekarang bagus, teman-teman. Udah bertahun-tahun nih. Jadi, teman-teman, cukup membeli selenoid palep seperti ini ya. Tapi yang 220V ya. Dan radar atau WLC seperti ini. Jadi nanti fungsi dari selenoid palep ini untuk menahan air dari PDAM jika si torrentnya penuh, teman-teman. Bagaimana wiringnya? Bagaimana cara kerjanya? Saya akan jelaskan secara detail ya. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, silakan tonton video dari awal sampai akhir, oke? Nah, jadi wiringnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini lihat. Nah, kebetulan di torrent rumah saja itu seperti ini. Jadi memakai selenoid palep dan memakai radar atau bisa juga WLC, kayak gitu. Selenoid palep di sini saya menggunakan yang coilnya 220V ya. Karena ada juga yang 24V, ada yang 12V. Tapi teman-teman pilih yang 220V, supaya nanti langsung saja dimasukkan ke sumber PLN. Jadi tidak ribet, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman untuk selenoid palep ini, ketika lagi diamnya itu dia close, teman-teman. Jadi normalinya close. Tapi nanti jika dikasih tegangan listrik, maka si selenoid palep ini akan terbuka. Jadi wiringnya kayak gimana? Supaya si selenoid palep ini bekerja dengan baik. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ya untuk wiringnya. Jadi keluaran 220V ke coil itu dipasangkan di NO radar, teman-teman. Atau di normally open-nya WLC ini. Supaya apa? Nanti supaya ketika si pelampungnya ini turun atau si torrentnya habis, nanti otomatis si selenoid palepnya akan kerja. Karena apa? Karena tersambung di NO sini. Ketika kerja, maka nanti si selenoid palepnya atau palep yang manualnya akan terbuka secara otomatis. Karena ditarik oleh si coil ini. Ketika terbuka, maka nanti air akan mengalir ke torrent sini. Nah, bagaimana jika kita coba untuk si pelampungnya turun ke bawah atau si torrentnya kosong, teman-teman. Lihat yang terjadi. Nah, lihat teman-teman. Jadi seperti ini. Ketika si torrentnya kosong, otomatis kan untuk si pelampungnya turun ke bawah. Nanti si radar di sini yang limit suite-nya akan turun ke bawah sehingga menyentuh. Kalau menyentuh, otomatis kan tegangan dari PLN di sini akan mengalir, masuk ke sini, masuk ke sini, lalu ke sini. Ke coil selenoid palep. Di sini disambung ke netral, sehingga ketika selenoid palepnya ini kerja, maka ini akan terbuka, teman-teman. Sehingga aliran air dari PDAM akan mengalir ke torrent, teman-teman. Terus saja mengalir, terus sampai ini penuh, teman-teman. Ketika torrentnya penuh, maka nanti selenoid palepnya akan menutup kembali. Dan air tidak akan mengalir lagi ke torrent karena posisi pelampungnya di atas. Untuk limit suite-nya ini nanti kembali ke atas sehingga terputus di sini untuk tegangannya. Kita coba ketika pelampungnya di sini sudah naik atau torrentnya sudah penuh. Lihat di sininya, lihat. Nah, lihat. Airnya tertahan lagi di sini karena di sini posisinya tidak ada tegangan, sehingga otomatis selenoid palepnya akan langsung close, teman-teman. Seperti itu. Dan ketika pelampungnya turun ke bawah atau torrentnya kosong lagi, nah, maka di sini akan terbuka kembali selenoid palepnya dan akan ada aliran mengalir ke torrent. Sehingga nanti torrentnya akan penuh. Ketika penuh, maka akan kembali lagi seperti ini. Nah, kayak gini. Harusnya tidak akan mengalir lagi ke selenoid palep. Tapi di sini ada sedikit kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu mungkin ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Ketika terjadi pemadaman listrik, walaupun nanti pelampungnya turun atau torrentnya habis, nanti selenoid palepnya tidak akan kerja, teman-teman. Akan terus saja ditahan dari PDAM-nya. Jadi, walaupun si torrentnya kosong, ya tidak akan mengalir si airnya. Tetap saja kosong gitu. Tapi jika ada tegangan, akan seperti ini. Nah, langsung seperti keadaan kayak gini lagi. Si airnya mengalir ke torrent sini. Dan selenoid palepnya terbuka, teman-teman. Dan ketika si torrentnya lagi kosong gini, airnya lagi mengalir, contohnya terjadi pemadaman nih. Kalau terjadi pemadaman, otomatis akan langsung selenoid palepnya menutup seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena tegangannya tidak ada. Walaupun kayak tadi ya pelampungnya turun ke bawah, tegangannya hilang, ya otomatis selenoid palep ini akan close. Karena normally close, teman-teman. Tapi jika ada tegangan lagi, dia akan mengalir lagi untuk si airnya. Karena selenoid palepnya terbuka, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Bagi teman kita yang masih memakai seperti ini ya. Nah, pelampung yang kayak gini. Coba saja, karena orang teknik gitu. Beli saja selenoid palep seperti ini dan radarnya. Dan pasangkan wiring seperti ini. Karena saya juga memakai seperti ini dan sudah awet bertahun-tahun, teman-teman. Aman lah istilahnya mah. Ya, walaupun harganya lumayan ya. Tapi sebagai orang teknik, kalau mencobanya itu senang aja gitu. Jadi merasa ada tantangan dan terpakai lebih lama itu bagus gitu. Enak gitu. Merasa bahagia gitu. Berbeda dengan buatan orang lain, bener gak? Kalau buatan sendiri itu, enak itu dipandangnya. Jika ingin murah ya pakai pelampung kayak tadi saja yang seperti ini. Silahkan. Tapi kan saya dirubahnya seperti ini, supaya tagihannya tidak membekak. Dan secara ini sudah saya lakukan dan Alhamdulillah aman. Bagus, teman-teman. Tidak ada terjadi apa-apa sampai sekarang. Karena ini adalah selenoid palep normally close. Jadi walaupun tegangan listriknya gak ada, ya nanti akan otomatis nge-close sendiri. Tergantung tegangan listriknya. Jika tegangan listriknya ada, maka akan normal. Ketika si torrennya kosong, akan langsung otomatis mengisi air. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada cara yang lain, ide yang lain, silahkan komentar saja di bawah. Kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.